Gubernur Sulawesi Barat pantau kegiatan proses penghitungan suara di lima kecamatan Dupolewali Mandar. Dalam pemantauan tersebut, Gubernur memerintahkan semua jajaran termasuk petugas kesehatan dan tim medis untuk siaga 24 jam, serta menyediakan ambulans di setiap lokasi rekapitulasi di kecamatan. Beginilah saat Gubernur Sulawesi Barat Aliba Almasdar memantau kegiatan penghitungan suara di tingkat PPK. Dimulai dari kecamatan Binuang, di mana di tempat ini sejumlah petugas panitia penyelenggaraan tingkat kecamatan atau PPK ditemui. Selain itu, Gubernur meminta seluruh instansi termasuk pemerintah kecamatan dan petugas puskesmas untuk terus bersiaga, serta menyiapkan sarana fasilitas kesehatan termasuk ambulans. Pemantauan penghitungan suara di tingkat PPK ini dilakukan pasca banyaknya jatuh korban jiwa akibat kelelahan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam pemilu kali ini. Menurut Aliba Almasdar, pemerintah provinsi siap memfasilitasi seluruh kebutuhan penunjang bagi pelaksana kegiatan pemilu, khususnya penyelenggara dan saksi, serta petugas kepolisian agar tetap fit dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Gubernur juga meminta pada penyelenggara agar tetap menjaga kondisi dan tidak memaksa diri saat dalam kondisi letih dan kecapean. Pemantauan penghitung, panuas, kacamatnya, prosesnya bagaimana semuanya, ya Alhamdulillah, tidak ada yang kejadian yang sangat mempergantinkan ya, semuanya berjalan lancar, sesuai apa yang diharapkan. Dan saya memantau terus memang juga mereka tertib semuanya, mendengar hasil-hasil yang dibacakan dari desa ya, dan semuanya mungkin untuk hari ini, binguan dengan Poliwali selesai. Karena kecapean lain saya lihat, dengan memulio, campelagiang, kalau balami Pak dengan tinambung, saya kira sudah selesai. Terus Pak, melihat ini kan banyak terjadi, ini kelelahan dari petugas-petugas PPS, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah provinsi sendiri Pak ini, untuk mengantisipasi? Di begini, tadinya jadi 5 anggotanya bisa jadi 10 orang, jadi bisa 12 jam, ganti lagi 12 jam, ya tidak ada kelelahan, begini di depan luas, dan lain-lain. Selain di kecamatan Binwang, Gubernur juga memantau jalan proses penghitungan di 4 kecamatan lainnya, seperti kecamatan Polewali, kecamatan Wonemulyo, kecamatan Campalagiang, serta kecamatan Andreapi. Sejak proses pemilihan umum dilaksanakan, tercatat 1 orang petugas Linmas TPS meninggal dunia akibat kelelahan. Tahapan penghitungan di tingkat kecamatan sendiri sudah memasuki hari terakhir, meskipun terdapat beberapa kecamatan telat akibat masalah teknik. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, melaporkan.